Bismillahirrahmanirrahim Juru ditolak, malam lamaran ditolak Selama Allah gak nolak kita kan Masih aman nih Karena apa yang disisi Allah lebih baik Gimana caranya kita biar Gak panikan Ketika ada, ada masalah Walaupun sedih Itu fitrah manusia sedih Cuman ada yang sedihnya wajar Ada yang sedihnya sampai berlarut-larut Atau putus asa Bentuk keputus asaannya macam-macam Ada yang putus asa dengan bunuh diri Loncat dari jembatan Ternyata gak meninggal Gagal bunuh diri gitu kan Ada yang putus asanya dengan cara Ngelakuin perbuatan dosa Kayak mencuri atau Udahlah saya mah gak mau peduli lagi Dengan hal-hal yang penting Saya ambil aja semua proyek gitu Nah ini putus asa Ada yang putus asa dengan Gak mau lagi bertaubat Dia ngerasa aduh kayaknya Saya gak pernah nasuha nih taubatnya Taubat ulangi lagi Taubat ulangi lagi Kenapa kita berputus asa Minta ampun ke Allah Padahal Allah gak pernah putus asa Mengampuni kita kan aneh nih Allah tuh gak pernah putus asa Mengampuni kita Gak pernah bosen menerima Taubat kita Allah gak pernah bilang Ah lo datang ntar Pasti besok buat lagi Enggak Padahal Allah maha tahu Kita mungkin besok Masih ngelakuin dosa yang sama Asal kita datang Allah langsung terima Seolah-olah Allah tuh kayak Husnuzon banget sama kita Walaupun pastinya Allah Tahu tentang apa yang akan kita lakukan Di masa yang akan datang Ini artinya Kenapa seseorang jadi Putus asa Jadi Berhenti untuk mencoba Jadi tidak lagi berharap apa-apa Jadi pesimis Jadi tidak survive dalam masalah Jadi penuh khawatir menghadapi hidup Ada masalah dikit Kayaknya udah kiamat dunia Padahal Kuota habis doang nih Ah langsung Aduh kuota habis Jam Sebelas malam Biasanya kan jam sebelas itu Jam chatting tuh Hampir jam satu Atau jam sebelas malam Kuota habis Padahal tadinya pengen ngebangunin dia Iya dia gitu kan Jam dua Gampang Pakai aja kuota doa Ya Allah bangunkanlah dia Tiba-tiba dia tetap bangun Dia bangunin kita akhirnya Ini bisa aja terjadi Yang jelas Gimana sih cara biar kita Keep happy Tetap bahagia Walaupun gak bisa Jalan-jalan jauh Tadinya pengen jalan Teman-teman Ternyata duitnya gak cukup Kita lihat teman-teman Kerjaannya traveling aja Ke Lombok Ke Batu Karas Kerjaannya keliling aja Dan kita Aduh pengen juga Ngeliat pantai misalnya Ke gunung Turing sama teman-teman Tapi saya gak punya motor Saya gak punya Uang Saya gak punya Waktu Dan seterusnya Bisa gak kita Tetap bahagia Seperti mereka Walaupun gak ngerasain Pengalaman-pengalaman Asik Seperti yang mereka rasain Gimana caranya Biar ketika kita sujud Itu sama nyamannya Dengan ketika kita tidur Di atas pangkuan istri Eh belum ya Gak tau sih rasanya Pokoknya tuh keren banget loh Salah satu yang bikin saya Kalau gak bisa tidur itu Tipsnya adalah Tidur di atas pangkuan istri Langsung tidur Cuma masalahnya Susah bangun Eh Nah ini nih Gimana caranya Kalau kita sujud Rasanya senyaman itu Gimana caranya Bukankah kita selama ini Mungkin Kita atau Saya lah Pas sujud Pengen cepat bangun Gimana caranya Sujud Gak bangun-bangun Pas kita sujud Aduh Pengen lama gitu Sujudnya teh Terutama kalau sholat Sendiri Kalau sholat jamaah Memang gak boleh Kenapa Karena hajat orang beda-beda Nabi kalau sholat jamaah Standar-standar aja Tapi giliran sholat sendiri Itu sampai Orang kewalahan Ngikutin Nabi Dan itu bukan cuma Nabi Sahabat juga kayak gitu Siti Aisyah Istri Nabi itu Siti Aisyah itu Pernah Sholat Duh Kurang Lebih 4 jam Itu cuma baca Satu ayat doang Dia baca sendiri Agak keras Karena dia di dalam rumah sendiri Lewat seorang Sahabat Lewatin rumah Aisyah Mau ke pasar Mendengar Oh Aisyah lagi sholat Nangis Akhirnya sahabat ini Pergi ke pasar Dia belanja Segala macam Balik Lewat lagi rumah Aisyah Setelah Kurang lebih 2 jam Pas dia lewat lagi rumah Aisyah Dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat Nangis lagi Jadi satu rakaat dengan satu ayat Itu bisa 2 jam 3 jam Yang dilakukan oleh Para sahabat Kenapa kok betah banget Sama kayak kita Betah banget Nonton film Betah banget Dengerin musik Kesukaan kita Diulang-ulang Lagu yang sama Kan ya Mungkin Satu lagu itu Durasinya Sebutlah 2 menit Setengah 2,5 menit Tapi diulang-ulang Bisa sampai setengah jam Mendengar lagu yang sama Bukan satu album Satu lagu Kenapa kita betah Nah gimana caranya Kita juga dapat Kebetahan kayak gitu Ketika dengerin Bacaan Al-Quran Ketika kita Membaca Al-Quran sendiri Ketika kita sholat Sampai ada Istri Nabi Sholat Sambil ngikat Badannya di Dinding Jadi Dia bikin tali Ke dinding gitu Terus dia ikat Badannya Sehingga Kalau dia Udah gak kuat lagi Dia bersandar Dengan ikatan Tali di badannya Saking lamanya Berdiri sholat Coba bayangin Berarti kan semalaman tuh Kalau udah gak kuat Dia berdiri itu Sambil badannya Keikat di tali Dan Nabi melihat itu Menangis Karena Melihat ke Sungguh-sungguhan Para sahabat Dan sahabiat Dalam beribadah Kepada Allah Dan itu bukan Paksaan siapapun Nabi gak pernah Maksa kayak gitu Mereka sendiri berinisiatif Jadi tutorialnya Dibikin sendiri gitu Duh Saya sholat Kalau malam-malam kayak gini Jadi agak Gak kuat Atau saya lagi Sakit nih Lagi lemes nih Lagi kurang makan Yaudah deh Agar tetap bisa berdiri Dia ikat tali Dia ikat ke badannya Terus berdirinya Kayak orang-orang Apa Setengah Sadar gitu Nah ini menunjukkan Ada Kenikmatan Yang luar biasa Yang mereka dapetin Ketika mereka Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Gimana sih caranya Biar kita bisa Kayak gitu Gimana caranya kita Entertain kita itu Adalah Zikrullah Boleh-boleh aja Kita entertainnya Nonton film Dengerin musik-musik Yang positif Entertain kita Mungkin chatting Entertain kita Mungkin update status Entertain kita Mungkin kepoin Mantan misalnya Boleh-boleh aja Selama masih Wajar Tapi bisa gak Entertain kita yang lain Itu Zikrullah Dengan menginginkan Allah kita jadi Terhibur gitu Dan itu entertain Luar biasa Pahalanya Gimana caranya Ini yang kita Pengen belajar Malam ini Sehingga Kita bisa Tetap happy Walaupun dalam Keadaan Tadi Akhir bulan Dalam keadaan Habis diputusin Dalam keadaan Ditolak Dalam keadaan Bingung Galau Segala macam Termasuk habis pulsa Tetap bisa Happy Pas telepon Pulsa anda Tidak mencukupi Masya Allah Senyum gitu ya Bukan Duh Mana nih apa Panik Biasa aja Nah ini Kita perlu belajar Saya juga Merasa Butuh Mempelajari lagi Gimana caranya Biar bisa ngerasain itu Dan nasihatnya Bukan dari saya Karena saya juga Masih belajar Belum istiqomah Istiqomah amat nih Tapi nasihatnya Dari Para ulama Yang diambil Dari ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah Nah sebelumnya Coba Kita perhatiin dulu Kisah Tentang ketenangan Dengan Mengingat Allah Itu kayak gimana Salah satunya Ada di surat At-taubah Yang terkenal Tentang ketenangan Tentang ketenangan Ini Kalau kalian Kalau kalian tidak Menolongnya Maka Sungguh Allah akan Menolongnya Seperti ketika Orang-orang kafir Mengeluarkan dia Dari kota Mekah Pada saat Dia menjadi Salah satu Diantara dua orang Yang berdiam Di dalam gua Yaitu Gua Sur Ketika Ia berkata Kepada sahabatnya Yaitu Abu Bakar Dia disini siapa Rasulullah Ketika dia berkata Kepada sahabatnya Janganlah kamu Kuatir Bersedih Takut Itu sama Sesungguhnya Allah bersama kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Rasa ketenangan Kepadanya Dan Menolongnya Dengan Tentara Yang kalian Tidak bisa melihat Sehingga Allah menjadikan Kalimat Orang-orang kafir itu Menyakuinya Menjadi Dikalahkan Atau rendah Dan kalimat Allah Adalah kalimat yang tinggi Dan Allah Maha perkasa Lagi maha bijaksana Ini kan Kata-kata yang Paling populer ya La tahzan Inna allaha ma'ana Tips pertama Kalau kita pengen Bisa lebih Tetap Tenang Happy Ketika kita Dalam tekanan Adalah Kita tuh emang Harus punya sahabat Yang selalu Mengingatkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang Mengingatkan kita Kepada Allah Ini yang terjadi Kepada Abu Bakar Asiddiq Sekelas Abu Bakar Yang imannya Sampai ke derajat Siddiq Bukan cuma Mumin loh Siddiqun Kan ada Mumin Ada Mutaqin Ada Siddiqin Ini udah derajatnya Derajatnya Siddiq Arti Siddiq itu Udah gak ada lagi Keraguan di hatinya Udah gak ada lagi Masalah sedikitpun Ketika orang-orang ragu Abu Bakar tetap yakin Salah satu Kasusnya Pas Nabi pulang Isra'am Meroc Nabi bilang Bahwa saya baru pulang Dari Palestina Dan baru naik Ke langit Semalam Diberitakan ini Kepada orang-orang Kafir Quraish Tapi orang-orang Kafir Quraish Gak percaya Lalu ketika Para sahabat-sahabat Lain mendengar Mereka kayak Ragu-ragu gitu Bener gak ya Bener gak ya Lalu ketika ditanya Kepada Abu Bakar Ya Ababak Liat tuh Temen kamu makin gila aja Emangnya kenapa Kata Abu Bakar Dia ngaku-ngaku Baru pulang dari Madinah Eh dari Palestina Dia ngaku-ngaku Baru pulang dari Langit Katanya Isra dan Mi'raj Semaleman Dalam waktu Satu malam Lalu Abu Bakar Bertanya Siapa yang bicara Kayak gitu Dia atau kalian Kata mereka Muhammad yang ngomong Kayak gitu Langsung kepada kami Kata Abu Bakar Kalau Muhammad Yang ngomong Kayak gitu Maka benar Dia gak mau tanya Gimana caranya Berapa lama Waktunya Kapan Siapa yang Yang membawa dia Gak nanya apapun Kalau Muhammad Yang ngomong Maka itu benar Ini artinya Siddiq Gak banyak tanya Percaya banget Kalau ayatnya kayak gitu Udah cukup Kalau hadisnya kayak gitu Udah cukup Kalau kata ulama kayak gitu Saya ikut Gak ada Kenapa kayak gini Dan seterusnya Gak Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat Luar biasa imannya Tapi Dia tetap manusia Gimana pun Gimana pun imannya udah kuat Mantap Siddiq Ketika ada masalah Sifat dasar manusia itu Keluar lagi Yaitu Khauf Rasa Kuatir Takut Dan yang luar biasa Kuatir dan takutnya Abu Bakar itu Bukan untuk keselamatan diri beliau Abu Bakar itu kuatir Terhadap keselamatan Rasulullah S.A.W Jadi bukan keselamatan Abu Bakar Kalau kita mungkin kuatir terhadap Keselamatan diri sendiri nih Kalau Abu Bakar Derajatnya Kuatir terhadap Gimana ya Rasul Kalau mereka ngeliat ke bawah Ke kakinya Pasti kita akan ketahuan Karena mereka sembunyi di sebuah lubang Gak gua sih kecil Lubang Di bukit Jabal Sur Dan orang-orang kafir Quraish Sudah Datang ke lubang itu Berdiri tepat di pintu gua Kalau mereka ngeliat ke bawah Udah ketahuan tuh Kelihatan Rasulullah Sama Abu Bakar Sehingga Abu Bakar Berkata Ya Rasulullah Kalau mereka ngeliat kita Sedikit aja ke bawah kaki mereka Mereka akan menemukan kita Gimana ini ya Rasul Saya khawatir terhadap Keselamatanmu Apa kata Nabi Ya Ababak Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma Wahai Abu Bakar Kenapa kamu fikir kita Cuma berdua Allah yang ketiga Di antara kita Baru La tahzan Inna Allah Hama ana Jangan khawatir Allah bersama kita Kata-kata ini Kalau diucapkan oleh orang solih Pada waktu yang tepat Ketika kita ngalamin Satu masalah besar Itu akan luar biasa Memberikan efek ketenangan Buat kita Tapi waktu yang tepat Kalau normal-normal aja Kayaknya agak-agak Kurang ngaruh nih Makanya Kata-kata kayak gini itu Timingnya tuh harus pas Dan yang mengatakan Orang yang memang punya Aura kesolihan yang luar biasa Sekelas Rasulullah Kurang apa Itulah sebabnya Kenapa kita harus punya banyak Atau setidaknya kita punya Seorang sahabat Seorang teman Yang solih Yang sering mengingatkan kita Minimal istri Kenapa? Karena kalau kita galau Dalam urusan kerjaan Nanti pas kita pulang ke rumah Yang akan bilang La tahzan inna Allah Hama'ana Adalah pasangan kita Dengan nada yang lembut Dengan senyum yang khas Dengan dekapan yang Mungkin penuh kasih sayang Itu benar-benar bisa Bikin kita tenang Gak tau tenang Karena kata-katanya Atau dekapannya nih Saya juga bingung Dua-duanya kali ya Dia bilang La tahzan ya azizi Panggilan buat suami Bahasa Arabnya Yang lembut tuh Azizi Bukan al-aziz ya Al-azima nama orang La tahzan ya azizi Atau ya habibi Atau ya albi Albi itu artinya Jantungku Jangan dipakai deh Biar saya aja yang pakai itu La tahzan Jadi misalnya kayak Suami galau tentang Kerjaan Mah Papa lagi galau nih Kenapa pak Di kantor tuh kemarin Kita ada Tawaran proyek Cuman proyeknya Kayaknya Cara untuk Ngedapetin proyek itu Cara-caranya tuh Agak-agak kurang baik gitu Ada suap Segala macem Tapi itu proyeknya Untung besar loh mah Nah kalau kita gak suap Kita gak akan Dapat proyek itu Ini gimana nih Mah Diambil gak Kan galau nih Udah istiqorah Belum mantep nih hatinya Istrinya yang bilang Papa Allah yang kasih kita rezeki Kalau papa ninggalin Sesuatu karena Allah Allah akan ganti Dengan yang lebih baik Pasti dari booster ya Mah Nyontek gitu ya Kalau dia ngomong kayak gitu Kan jadi mantep nih Kayak saya juga pernah Ngerasain Lagi Apa Lagi Kayak sedih gitu Lagi galau Karena satu urusan Istri mengatakan Udah serahin aja Sama Allah Kan jadi mantep kan hatinya Hal-hal yang kayak gini nih Kalau belum punya pasangan Temen Sehingga Nabi mengatakan Almar'u'ala dini khalilih Seseorang itu bergantung loh Kepada Tingkat Kesolehan temennya Kalau temennya Soleh Insya Allah Dia akan terjaga oleh temen itu Ketika dinasihati Diingatkan Saya aja ngerasa banget Yang kayak gitu Dukung dakwah kami Dengan like dan subscribe Semoga rejeki kalian berlimpah